Halo teman-teman semuanya Halo juga para bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku Rarica, apa kabarnya nih teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan baik-baik aja Dalam lindungan Allah SWT Selalu diberikan kesehatan, kelancaran Usaha, dan kelancaran rezekinya Amin, amin, ya robbalalamin Oke teman-teman, jadi hari ini tuh Aku mau ngelanjutin Aktivitas aku kemarin, yaitu Kemarin kan habis ngechat dan chatnya udah kering Ini aku mau langsung bersihin Wall foam yang ada di bawahnya Nah gini nih teman-teman, untungnya Kalau dinding pake wall foam atau wall sticker Jadi kalau kotor-kotor kayak gini Bisa langsung dibersihin di lap-lap Basah atau disikat seperti ini Kalau nodanya udah bandel banget Nah ini aku sikat-sikat karena udah banyak Banget bekas chat, udah gitu Debunya udah tebel banget Jadi aku sikat-sikat pake Sabun pencuci piring ya Jadi air aku campur pake sabun Pencuci piring, baru aku sikat-sikat Kayak gini, nah nanti langsung Dilap kering aja ya teman-teman Nah sebenernya wall foam ini tuh Udah gak terlalu nempel Di tembok karena temboknya yang lembab Terus juga udah banyak yang bolong-bolong Kayak gini nih ya Jadi dia tuh udah sobek-sobek Ada yang kena cakaran kucing Ada yang bekas paku-paku Jadi udah sebenernya harus diganti Tapi karena kita lagi ngirit budget Ya udah seadanya dulu aja Kita bersih-bersihin dulu aja Nah nanti kalau mungkin ada budget lebih lagi Kita bisa ganti pake yang baru gitu ya Jadi biar keliatan lebih fresh Lebih bagus di video Karena kan kalau konten kreator itu Pasti apapun juga selalu dikomentar gitu ya Jadi usahakan tampilkan yang terbaik Tapi disesuaikan dengan kemampuan juga ya Jadi jangan terlalu memaksakan Tapi coba menampilkan harga yang terbaik dulu aja Kalau misalnya tampilannya masih belum terlalu oke Setidaknya rapih bersih gitu ya Atau misalnya tampilannya udah oke Ya tinggal dirawat, dijaga gitu ya teman-teman Nah oke lanjut lagi setelah tadi aku bersihin wall foamnya Ini aku nge-pel bagian bawahnya Tapi gak aku pel semua Jadi aku pel bagian sini aja Karena di belakang kamera ini tuh ada dua meja Yang itu banyak banget numpuk barang Yang belum aku beresin itu barang-barang yang dari bawah kolong dapur ya Yang waktu kemarin aku bongkar nih teman-teman Jadi untuk bagian situ Aku bersihinnya nanti belakangan ya teman-teman Setelah dapur dan area sini tuh udah benar-benar bersih Dan udah benar-benar rapih Baru nanti terakhir di area belakang situ Nah ini nge-pelnya udah hampir selesai nih teman-teman Kita lanjut ke aktivitas selanjutnya Nah ini aku pindahin meja makannya dulu aja Nah sebetulnya di dinding itu aku nanti pake meja Untuk simpen barang-barang Nah meja makan itu di dinding yang sebelahnya lagi Tapi karena mejanya itu penuh barang Jadi untuk sementara disini tuh aku pake meja makan ini dulu aja Nah ini bekas kemarin aku nge-chat kan naik ke meja ini ya Sama ke kursinya Jadi alhasil mejanya juga banyak bintik-bintik bekas si cet dindingnya gitu Jadi ini aku bersih-bersihin Untungnya aku pake cet yang kilauan Jadi kalo cet kilauan itu kan gampang banget dibersihinnya Jadi kalo pake air doang itu udah bersih mengkilat ya teman-teman Tanpa ada sisa Makanya kalo cet kilauan itu cepet habis di tembok juga ya Kadang-kadang suka nempel di baju Kalo kita nyender-nyender gitu ya Karena itu ya Karena murah-muriah kali ya Oke deh akhirnya selesai juga Ngelap-ngelap meja yang bekas tumpahan cetnya Terus ini lanjut aku lap-lap kursinya Nah kursinya itu sebetulnya ada 4 Cuman ini aku pasang 2 dulu aja Karena sebelah sana kan ditempelin ke tembok ya Dan tiba-tiba ada suara mamang perabot yang lewat Jadi ini tuh perabot keliling yang harganya murah meriah Kalo di tempat aku ini harganya masih 5 ribuan Untuk semua jenis perabot yang dipajang disini Mulai dari tekot, toples-toples, tempat sendok, tempat saji gitu ya Kayak tutup saji itu Terus ada juga toples-toples, celengan, gelas sama mangkuk, piring Terus ada juga tempat-tempat perbotolan sabun Eh sabun, kecap gitu ya Sabun-sabun juga ada sih sebetulnya Gayung-gayung Terus talenan Pokoknya semua perabotan rumah Yang dipajang sama abang ini tuh Semuanya harganya 5 ribuan Murah meriah banget kan ya Oke deh kita lihat apa aja yang aku beli ya teman-teman Nah yang pertama ini aku tuh beli kotak atau toples untuk apa ya namanya Untuk lauk pauk dan sayur mayur Tapi ini yang agak gede dikit gitu ya dari yang aku punya Itu aku beli 2 Terus aku juga beli tempat sendok garpu Terus untuk toplesnya aku beli 4 Nah untuk toplesnya ini rencananya aku buat tempat si tepung-tepungan dan talenan juga Untuk botol minum tadi udah dimainin sama anak aku Nah lanjut setelah bongkar-bongkar belanjaan aku tadi Ini aku juga udah unboxing Tapi video unboxingnya gak tau kenapa Hilang entah aku pijit ke hapus atau kayak gimana Karena tadi tuh aku udah unboxing Terus udah aku rakit-rakit Ternyata videonya hilang ya teman-teman Jadi ini posisinya si rak plastik ini tuh Udah aku unboxing dan aku rakit Terus tinggal dipasang rak-raknya aja Nah raknya itu warna bening seperti ini Ini tuh aku beli di harga 400 ribuan Tapi aku belinya pake pocher sample pak suami Jadi pak suami itu kalo udah menyelesaikan tugas di sitok-tok Itu dapet bonus berupa pocher sample atau pocher promosi Nah pak suami kebetulan dapetnya pocher sample sebesar 300 ribu Nah karena produknya itu cuman ada rak ini dan alat-alat konten lainnya Jadi aku pilih rak aja Tinggal nambah 100 ribu aja nih teman-teman Jadi masuknya ini murah meriah banget ya teman-teman Modal 100 ribu aku dapet rak yang seperti ini Nah aku kira raknya itu besar ternyata dia kecil Tempat penyimpanan stok-stok makanan Misalnya kayak bumbu-bumbu dapur Atau stok mie dan tepung-tepungan yang lainnya Nah untuk toplesnya dan alat-alat yang tadi aku beli Ini yang 5 ribuan aku nanti cuci Tapi untuk sementara simpen disini dulu aja Karena habis ini aku mau unboxing lagi nih teman-teman Nah sebelum unboxing aku mau ngasih liat ke teman-teman Kalau di sebelah sini udah selesai Tapi di bagian dapur ini masih sama seperti kemarin Posisinya belum aku bersihin Belum aku ubah posisinya Toples-toples bumbu juga masih ada disitu Jadi setelah pembersihan yang sebelah sini Nanti aku mau bersihin di bagian dapurnya Gitu Nah teman-teman masih inget kan video sebelumnya Aku bongkar lemari yang ini Yang coklat ini Ini udah menemanin aku dari 2010 2010 Sunda banget ya Jadi dari 2010 aku pake lemari ini Dan kemarin udah dibongkar Dan alhamdulillah Sekarang aku udah punya gantinya Ini aku mau buka paket Isinya itu lemari plastik Karena kalau di tempat lembab Itu sekarang aku lebih sering Pilih perabotan yang dari plastik aja Biar Nggak kena jamur Nggak lapuk juga gitu ya teman-teman Nah ini lemarinya aku beli sendiri Karena untuk pocher Sample-nya pak suami itu kan cuma 300 ribu Udah dibeliin Rak plastik yang putih tadi Nah sekarang aku beli ini tuh di harga 300 ribuan Kalau nggak salah ya Tapi ini tuh ternyata bagus banget loh teman-teman Ini bagus banget Nanti aku mungkin Simpen linknya di bawah Di kolom deskripsi Siapa tau teman-teman juga butuh Lemari plastik kayak aku Nah ini aku pesen yang 6 pintu ya 6 pintu yang kecil-kecil Tapi ini tuh lucu banget Menurut aku bagus banget ya Dan Lumayan tebal sih Jadi nggak terlalu tipis Tapi nggak terlalu tebal juga Cukup lah ya Sedang-sedang aja Untuk harga segituan Nah ini aku keluarin Terus aku susun-susun juga Sesuai bagiannya Sesuai dengan Apa namanya Partikel-partikelnya Kok partikel ya Apa namanya ya Pokoknya sesuai bentuknya Masing-masing deh Kalau yang panjang-panjang Aku simpen di Pinggir-pinggir Bagian pintu Aku juga simpen Khusus bagian pintu aja Jadi nanti pas perakitan Aku mudah gitu ya Biar nggak nyari-nyari lagi Apa bagian-bagiannya Mana bagian luar Mana bagian dalam Jadi nggak pusing lagi ya Teman-teman Nah ini ya Untuk Apa namanya Barangnya Udah aku keluarin semuanya Terus tinggal aku Susun-susun aja Nah nyusunnya itu Gampang banget Tinggal di klik-klik aja Terus ini jangan lupa ya Untuk penutupnya Harus di posisi bagian depan Dan untuk motif yang seperti ini Udah jelas pasti Motifnya itu Di bagian pinggir ya Nggak mungkin motif itu Di bagian tengah Terus aku pasang bagian Belakangnya ya Di bagian belakang Juga ada Motif yang berbeda Jadi setiap motif itu Berbeda Jadi untuk bagian belakang Bagian tengah Jadi kita nggak akan bingung Untuk pasangnya Ini tuh gampang banget Nah setelah pemasangan Bagian pinggir dan belakang Ini bagian pintunya Juga dipasang Terus dipasang lagi Alas bagian keduanya Gitu Nah ini cara Buka dan cara Tutupnya ya Teman-teman Jadi dia itu Kayak di Dislide gitu Bukan dislide sih Apa ini namanya ya Pokoknya dibuka Tutupnya itu Tapi digeser Ke atas Gitu ya Kalau kayak gini sih Nggak nyempit-nyempitin Ruangan ya Kalau buka Tutup lemari Nah lanjut ini Aku percepat aja Pas lagi pemasangan Untuk tingkat kedua Dan tingkat ketiga Jadi ini tuh Semuanya ada Enam pintu Eh salah deh Ini tuh Sembilan pintu Ya teman-teman Jadi Tiga ke bawah Tiga ke samping Gitu ya Jadi sembilan pintu Untuk semuanya Dan ini tuh Udah lumayan tinggi Ya menurut aku Tapi kalau kalian Mau dijadikan Rak tipi Juga bisa nih Jadi di bawah tipi Kalian simpen Tapi kalian pesennya Yang Enam susun Enam susun Enam pintu aja ya Jadi dua susun Biar nggak terlalu tinggi Gitu ya Nah ini dia ya Cara Bukanya Dan kalau dibuka Dia tampilannya Seperti ini Dan kalau ditutup Teman-teman Udah lihat tadi Sebelumnya Nah ini tuh Kaki-kakinya Belum dipasang Karena aku mau Ngasih lihat dulu Ke teman-teman Saat si pintunya Terbuka Seperti ini Nah lanjut Ini dibantuin Pasang sama Pak Asu Untuk bagian kaki-kakinya Karena masukin kaki-kakinya Itu ternyata lumayan keras Jadi Aku serahin ke Pak Asu aja Nah setelah selesai Semuanya terpasang Ini aku mau langsung Geser aja Ke Kamar belakang Karena ini aku Unboxingnya Di ruangan depan ya Di rumah depan Nah ini udah selesai ya teman-teman Udah sampai di kamar belakang Jadi aku mau Pamit undur diri Kita ketemu lagi Di video selanjutnya ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di kamar belakang